Nah selanjutnya kalau kita sudah menggunakan ini ya kita target kita tidak membuat wallpaper kalau kebetulan warna wallpapernya seperti ini agak cocok gitu ya kalau kita ganti warna lain misalnya kita pilih background yang lain background yang ini misalnya bahwa ini kebetulan juga ada nuansa warna merahnya ya agak lebih pas nah seperti ini misalnya ya tadilah sebuah wallpaper ya Nah disini saya ingin menambahkan agar beberapa kalian bisa final ya kalian bisa menggunakan fitur yang namanya type 2 ada disini sesuai dengan namanya itu membuat teks secara horizontal ini sesuai petunjuknya disini ya jadi kalau kita lihat disini dia diaktifkan terus diketik gitu aja ya Nah kalau kita coba praktekan disini klik type 2 kalau kita ini langsung otomatis keluar tulisan template ya Nah seperti ini ya Nah kita kita sekarang coba kita ketik wallpaper ini menggunakan ya coba aja cari quote yang keren gitu ya misalnya oke misalnya kita mengambil quote dari sini ya disini ingat kalian bahwa dalam membuat gambar gambar ya gambar wallpaper yang ada teksnya ya khususnya teksnya bahwa warna teks dan warna background itu harus lengkas mungkin supaya dilihat nyaman ya jadi kalau misalnya ini backgroundnya sudah warna orange seperti seperti ini mungkin dibeli warna agak terang gitu dibeli putih ya bisa ya lumayan sih ya kalau ditaruh disini lumayan ya seperti ini ya Nah kita bisa ganti fontnya sesuai yang kita mau misalnya cari aja disini misalnya ini terus yang ini diganti font yang lain ke font yang lain lagi misalnya atau biarkan sama tapi ukurannya bisa kita perkecil seperti ini jadilah ini sebuah wallpaper ya Nah tapi kalau misalnya kalian pengen taruh disini dan kita lihat begini ya ini warnanya agak terlalu terang dibanding backgroundnya tapi usahakan teks jangan sampai terkena muka ya Nah kembali ke warna tadi kalau kalian tetap mau pakai warna yang terang tapi tidak terganggu dengan background kalian bisa kasih efek ya jadi efeknya ini kita double klik di pinggir disini ya nah akan keluar seperti ini layer style jadi kita berdasarkan layer style kita bisa berikan bevel and emboss bevel and emboss itu membuat kesan tiga dimensi ya kita aktifkan disini kita bisa buat kedalaman ini contohnya ya lihat ya juga ukuran ya seperti ini misalnya klik oke nah maka teks kita jadi terlihat seperti ini ya atau jika misalnya kita akan modifikasi ke lagi ya jadi size-nya kita perkecil misalnya terus kita kasih drop shadow maka gambarnya akan seperti ini ya nah itu contoh aja ya kalau mau menggunakan efek ya jadi semua menunya juga bisa diakses dari sini ya misalnya mau di drop shadow tadi ya misalnya bayangannya mau kita ganti ke arah lain ya terus jadi kita atur spreadnya misalnya penyebaran juga jarak bisa juga ya diatur opacity juga bisa diatur semakin kesini semakin soft ya hasilnya hasilnya seperti ini jadi walaupun backgroundnya backgroundnya terang kita masih bisa menggunakan teks panah terang tapi diberi efek tadi ya diberi efek pada layer ya nah itu contoh penggunaan pipe tool ya nah sedikit tambahan kalau misalnya kalian memang tidak pengen menggunakan background yang ini ya atau misalnya menggunakan background warna ini ya tapi hanya warna dasarnya saja ya jadi misalnya ini saya perbesar gitu ya saya masih bisa menggunakan untuk memberi efek yang lain ya dari wallpaper jadi misalnya wallpaper ini saya copy ya jadi yang ini saya copy jadi ini wallpaper saya kasih nama monochrome jadi ini akan saya detailkan pada bagian episode kedua ya tapi ini previewnya dulu jadi kurang lebih kalian bisa memainkan ini ya ini jadi kita punya dua gambar nah kita pisahkan ya pastinya ini kita tutup dulu ya kita tutup dulu teksnya juga kita tutup dulu jadi gambar ini kita terpisah ya terus background kalau perlu tutup dulu semuanya juga nah gambar ini kita bisa buat efek monochrome misalnya dengan menggunakan fitur image ini jadi dengan menggunakan fitur image kita bisa modifikasi sebagai hal seperti misalnya saya mau menggunakan efek hitam putih ya jadi saya buat aja jadi black and white nah saya oke kan nah langsung dia jadi black and white terus kalau dari gambar ini ini saya mau gabungkan dengan yang tadi ya misalnya seperti ini saya taruh yang black and white di belakangnya ya taruh di sini nah jadi terus saya mainkan opacity nya ya misalnya opacity nya saya perkecil nah jadi dia bisa seperti ini nah terus objek di depannya saya perkecil juga misalnya dan saya munculkan lagi munculkan lagi text nya di text nya saya mesti ganti warna ya saya highlight seluruh text nya ya seluruh text nya saya highlight dan saya ganti warna aja text nya misalnya warna merah ya nah warna merah ingat kalau kalian memasang text usaharan sedapat mungkin jangan sampai kena muka ya entah text nya diperkecil atau posisinya yang diganti ya secara komposisi itu enggak bagus kapan-kapan kita bahas tentang komposisi nah jadi seperti ini kalau kalian mau berbesar kira-kira ya segini ya nah tapi kalau kalian pamerkan ini terus di social media ini kesannya seperti anu ya seperti seolah orang ini adalah yang punya quote ya padahal bukan ini cuma kombinasi doang jadi ya usahakan bahan-bahan latihan kalian jangan dikasih-kasih dulu ya jangan di di social media dulu kecuali itu memang quote kalian sendiri dan yang dipasang adalah foto kalian ya atau orang yang tepat lah paling enggak ya oke kalau sudah seperti ini kita bisa export projek kita karena kita mau membuatnya menjadi wallpaper kita pilih export dan pilih save for save for web ya nah kenapa di pilih save for web karena save for web itu akan membuat gambar kita itu cukup jelas untuk dibaca di media digital ya semacam web jadi disini ada original aslinya setacem apa ya kalau pakai original ukurannya bisa kita lihat disini bahwa dia ukurannya tuh ini ya 4 mega ya tapi kalau misalnya kita pakai optimize dia cuma 274 kilo gif ya kalau kita ganti yang jpeg cuma 116 jadi ya kita bisa pasang seperti ini settingannya high ya dan kita save kita arahkan ke wallpaper kita ke wallpaper kita save nah jadilah seperti ini sepanjang ini dari